Apakah kakasih akan mau kopi langsung 24 ability ataukah cuma bisa kopi satunya doang? Lah Suri Ken tepes tapi gak keluar Suri Ken Wah parah sih Kelepek-kelepek Aduh Ayah kakasih bener dong kopi jurus Yo Mr. & Mrs. kembali lagi bersama Professor One The Mastermind Oke Jangan tinggal ini kita bakalan eksperimen dengan unit terbaru Ada Mr. & Mrs. mod baru ya Nama modnya adalah Naruto mod Jadi di mod Naruto ini cuman ada kakasih doang Oke tapi kakasih bukan sebarang kakasih ya Mr. & Mrs. Jadi kakasihnya ini bisa Menggunakan jutsu Mengkopi jutsu ya Tapi di tepes gak ada jutsu ya Namanya adalah ability Jadi mengkopi ability Oke seperti apakah kekuatan kakasih yang bisa mengkopi ability unit-unit tepes Langsung aja let's check it out All right Mr. & Mrs. Dan ini adalah dia tuh Kalian lihat di tengah-tengah sana Hanya ada kakasih doang nih disini ya Wow dia punya saringan Mr. & Mrs. Wow Oke Saringannya kakasih ini mangekyo saringan ya Mr. & Mrs. Dan matanya yang pake saringan gak kedip Puset tahan ya gak kedip-kedip ya Oke matanya yang sebelah kedip-kedip ya Mr. & Mrs. soalnya Sekarang mari kita lihat darahnya 4000 ya Dan dia punya jurus mengkopi ability Pertama-tama kita tes dulu Lawan unit yang gak punya ability deh ya Seperti protektor dan klabber Mari kita lihat jurusnya Apakah punya Cidori atau Rai Kiri Mari kita lihat Oke maju Oh iya punya Cidori Mr. & Mrs. Oke nice sekali Tapi itu apa ya Angin-angin Rai Kiri ya oke Oke Nah menang Ternyata sangat gege ya Mr. & Mrs. Oke Sekarang mari kita tes dengan mengkopi ability dia ya Dari tribal gak ada Dari farmer cuman Alpling Alpling cuman itu pun lompat-lompat doang ya Oke apakah Kakak si akan lompat-lompat Dia tidak mau ngopi ability murahan Oke Kakak kasih menang Isi soalnya ya Wilberow Wilberow punya ability gak ya Kayaknya gak punya sih Oke let's go Mari kita lihat ya Tidak ada ability di Wilberow Mr. & Mrs. muset Demeknya ngeri ya Seribuan Mr. & Mrs. nice Dua Wilberow langsung tumbang ya Oke ayo Bisa tangkis-tangkis Oke mantap Sisa Asep doang Misalnya bisa Asep sama Bob ya Oke ada Udin juga Maju Apakah bisa menang nih trio Gerobak ya Let's go Come on Wah Tonjokannya gila banget Terpengkel jauh ternyata si Bob Mr. & Mrs. Oke melawan Asep terakhir Let's go Darah Asep Masuk 10 Maju lo Asep Come on Hati-hati Asep di Cidori Misalnya Mr. & Mrs. Gak kena co Come on Wih Asep gg banget Oke Tapi mati juga ya Terakhir-terakhir Oke Bapak menang Makasih Nice Oke Belum ada ability yang GGWP Misalnya Mr. Oke dari medieval Cuman ada knack ya Itu pun cuman ability Dora Misalnya Mr. & Mrs. Ya ngecharge Ngecharge tuh Seperti itu ngecharge nya Oke nice Langsung meninggal Cok buset dah Pemenang ya Dakar Kashi Oke Lanjut dari Ancient Dan juga gak ada ability Ability-ability Viking Ability Jarl Misalnya Mr. & Mrs. Oke Akhirnya kita bisa melihat Ability yang tercopy Ya wujudnya nampak Misalnya Oke Apakah yang akan dicopy Itu SS nya Jarl Atau Enrich Mari kita lihat Wow Kok langsung tewas ya Oke Oke Kopi dulu Ability nya nampak sih Kopi ability nya belum kelihatan Oke Kita buat Jarl nya rame deh ya Oke Biar Jarl nya tidak langsung meninggal Misalnya Oke Satu tewas Oke Nice sekali Oke Kakasihnya mau copy jurus apa Ini mari kita lihat Mr. & Mrs. Oke jurus SS Ternyata ya Oke Wih SS cepet banget dia bikin Wow Dia mengcopy dengan sangat cepat Mr. & Mrs. Oke tapi darahnya Udah abis nih Buset Musuhnya kebanyakan Oke Dia copy nya SS doang ya Tidak mengcopy Enrich nya Si Jarl Mr. & Mrs. Oke berarti dia cuma bisa copy Satu ability doang Sangat disayangkan sekali ya Mr. & Mrs. Jika benar demikian Dinasti Cuman ada Monkey King ya Yang punya ability Mr. & Mrs. Oke Gak ada sih Cuman tombol lompat aja Yang bunshin itu cuman Dari senjata ya Dari senjata ya Sementara Kakasih bukan copy senjata Tapi copy jurus Let's go Oke Kakasih punya ekor Haha Ekor monyet Mr. & Mrs. Buset Dan dia lompat Oke let's go Oke dia mengcopy lagi Sekarang ekornya jadi dua Oke Melompat lagi Kemon Cidori Let's go Ekornya jadi tiga sekarang Wah parah sih Kakasih punya ekor Oke Yang di copy cuman lompat-lompat doang ya Ya ampun Ekornya sekarang sudah ada empat Wah Makin banyak Ekornya tumbuh Buset lah Cepet banget dia ngeluarin ability Ability Oke jadi lima ekornya Wah parah sih Ekornya permanen Gak bisa hilang kah Wah Ini gawat Apakah akan menjadi sepuluh nanti ekornya Oke let's go C'mon Udah jadi lima Ayo enam C'mon ekor enam C'mon Apakah Kakasih akan menjadi QB ekor sembilan Oke tidak ya Tidak ya Masih lima Mr. & Mrs. Lima Lima maksimal ternyata Oke lima Cuman lima doang ya Tadi Mr. Wan lihat Satu udah abis Itunya Durasi abilitinya ya Baru tumbuh lagi Satu lagi tapi Dan Kakasihnya malu ya Dia keluar map Mr. & Mrs. Karena malu Dia punya ekor lima ya Tumbuh di belakang Di depan Kiri kanan ya Oke jadi dia Bunuh diri gitu Menahan malu yang sangat-sangat Mengerikan Dari Renaissance Ini gak ada ability ya Paling cuman Si Painter Mr. & Mrs. Itu pun cuman Ability menghindar-menghindar Oke kita skip aja ya Kalau dari Spooky Juga Reaper Ability Tentacle di belakang kah Oke Kakasihnya melayang ya Tapi gak punya tentacle Gimana tentaclenya nih What? Lah dia kena cucuk Yaelah Why? Oke Ternyata ability Reaper Tidak bisa dikopi Mr. & Mrs. Kenapa ya? Wah tiba-tiba mati aja Rancidori Oke Dan Kakasih menang Nani Kore Oke lah Kalau begitu Berarti Reaper gak bisa dikopi Mr. & Mrs. Mungkin karena dia adalah Dewa kematian Sekarang kita ke legasi Duck Piston Apakah dia bisa mengkopi Ability Duck Piston Nani Kore Oke Darah Duck Piston 1.322.501 Alright Are you ready? Apakah Kakasih yang dengan darah 4.000 Bisa mengalahkan Duck Piston Dengan cara mengkopi Jurusnya Duck Piston Oke let's go Wow bisa keluar Tangan Kalian lihat tadi Mr. & Mrs. Oke Kita ulangi dengan gerakan lambat ya Ini Duck Piston agak jauh dikit ya Oke tuh Tangan keluar Mr. & Mrs. Dari jurus Kakasih Oke Akan mencekik Duck Piston Jauh banget ya ternyata ya Oke Dan Duck Piston juga akhirnya Mengeluarkan tangan hitamnya Oke Dan akan dibanting Mr. & Mrs. Let's go Banting-banting Duar Sama-sama tembus Dibanting 2 kali Duck Piston 3 kali Buset dong Oke Sakit juga Demek banting-bantingannya Mr. Mish. Oke Tapi pemenangnya adalah Duck Piston Karena Duck Piston tahan banting Mr. Mish. Sementara Kakasih Dibanting sekali doang Udah meninggoy Oke sekarang Super Piston Tunggu Super Piston kayaknya bukan ability deh Tapi senjata ya Mr. Mish. Kayaknya gak bisa di copy nih Oke Kok melayang gak dia Oke Terbang Apakah What 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 Oke udah tonjok What Super Pistonnya langsung mati Woy Tunggu dulu Ini Demek Kakasih Wah ternyata Demek Kakasih Gak ngotak Mr. Mish. Ya gak sih Coba lawan Duck Piston dulu Tartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartartart Let's go Bubble Come on Bubble Let's go Woy woy Bubblenya mana Wah mati langsung Wah parah sih Tidak asik Belum di copy Ayo kakasih Berlalalal Di dalam bubble Bubble Come on Come on Woy copy napa Woy Wah parah nih Lama banget kopinya Woy 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 dia gak mau copy Bubble bubble Wah gak asik Oke dia tidak mau mau copy Celestial Aegis Ability nya Chronomancer Chronomancer Apa ya Boom waktu Sama perubahan Yang manakah yang akan copy Oleh kakasih Let's go Oke melayang Oke Ayo kakasih Bergerak lah kakasih Woy kakasih Wah kakasih Tidak bisa bergerak Misalnya misalnya Ah berubah Oke apakah kakasih Akan berubah juga Oh kakasih Oke kakasih Meng copy Apa ini Apa namanya Beam Apa waktu beam Apa sih Bom waktu lah ya Oke Tuh Sama-sama menembak Misalnya misalnya Oke Sakit banget Ternyata damage Dari ability Yang dikeluarkan kakasih Jurus kopiannya Lebih sakit Oke kakasih Akan menembak lagi Dan kena Wow Chronomancer kalah Oke Nice 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 Oke mantap sekali Ke evil Assassin puff Apakah kakasih Akan puff juga Mari kita lihat Oke kakasih Come on kakasih Wah sekali tonjok sih Gak asik Sekali tonjok Wah parah ini emang Dia tidak mau Meng-copy Assassin puff Nah ini Ability yang tidak berguna Med mekanik ya Di belakang tuh Apakah dia bakalan Meng-copy Ability tidak berguna Tunggu Jangan dibunuh langsung Kenapa Oke Come on kakasih Copy Kenapa sih kakasih Oke Mari kita lihat Belum Belum di copy Yang di belakang-belakang Oke Oke Wait Si Casey Casey Kasih Oke come on Maju Tonjok deh kakasih Wah kakasih kalah Misere misis Oke Kakasih Gak bisa dikeroyok Misere misis Dan uniknya Ketika kakasih mati Matanya itu kenapa Keluar darah ya Wow Matanya keluar darah Misere misis Kasian Dia menangis ya Tapi seringnya Tentu kebuka gitu Pas dia mati ya Med mekanik Gak bisa di copy Oke point monar Serubahannya ada ya Kayaknya gak ada lagi sih Yang lain itu Oke Mati cok Sekali tonjok Wah gak asik banget nih Anak Oh Dia ng-copy itu Point monar Dodge Misere misis Oke Kita tes ya Satu lagi Tuh kan dia teleport WGG Ye 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 Oke Asli copy Misere misis Mantap sekali Point monar Dodge Terus-terusan Diaktifin sama kakasih GG WP Nice Udah cok Wow Makin keren ya Kakasih punya Point monar Misere misis Mantap Kalian mau liat Kakasih jadi Tukang kuli Misere misis Oke Let's go Kakasih Membangun tembok Oke Dua-duanya Bikin tembok ya Oke Dan akan menggeprek We kakasih ini bikin lagi kah? Oh iya nih kakasih bikin lagi Misere misis Temboknya jadi dua Oke mantap Oke nice Nah Wey GG WP Oke Lah kakasihnya ilang juga Jadi tumbal proyek ya Dua-duanya Jadi tumbal proyek Misere misis Oke Nile Queen Mari kita liat Let's go Ability apa ya Dari Nile Queen Mari kita liat Oke Prajudinya mati Dan semuanya mati Gitu mati semua Buset dah Nile Queennya dua Satu di belakang ya Oke come on Oke Cepetan dulu kasih copy Ability dia Let's go Ability apa yang akan di copy Oleh kakasih atau kah Nile Queen tidak punya ability Hmm Serangannya semua dari senjata kah? Ya kayaknya sih Oke Membangun piramid tuh Punya piramid Piramid Kakasih bikin piramid Kakasih 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 bikin piramid Kenapa? Boy Boy Piramid lah mana piramid Ya elah dah lah Hmm Oke Ini kakasih ngelawak Mr. Emissis Kita ke secret unit aja deh Ada shorter Mr. Emissis ya Shorter Taekwondo Mana kayaknya akan di copy Oleh kakasih Shorter ataukah Taekwondo Mari kita liat Oke Teriakan ternyata Teriakan shorter Oke Dua-duanya terbental ya Oke Dia ngeluarin ability Terus-terusan Oke teriakin lagi Ya elah Oke mungkin karena Shorter terlalu deket ya Taekwondo nya di depan nih Oke let's go Apakah Taekwondo yang akan di copy Mari kita liat Oke Belum Mr. Emissis Oke ditendang Oke nice sekali Ditendang-tenang Dan mati dua-duanya Apa yang terjadi Tidak keliatan ya Ya sudah lah Kalau begge toh Cheerleader ini pake ability gak Bukan ya Bukan-bukan-bukan Kita bakalan teriak nih Ada Bensi Kakasih bakalan teriak-teriak nih Oke let's go Kakasih Ya malah melayang Malah ability melayangnya Yang di copy Elo ini kenapa begitu geraknya Oke nice Kena getok langsung meninggal semua Buset dah Mati ya di ketok Kakasih Yang di copy cuman Ability melayang-melayang ya Kenapa yang melayang-melayang Yang di copy Solar Arsitek nih Dia bakalan bikin cincin matahari Oke let's go Kakasih Oke Kakasih membanggil Iya bagus sekali itu dia Ability dari Kakasih Dan Kakasih akan men-summon Ability-nya secara terus-menerus ya Oke terus tuh banyak banget Misalnya misis Tuh udah kelar aja co Sisa satu Tuh udah selesai Tuh Abis Oke menang nih Kakasih menang misalnya misis Easy sekali ya Oke Udah menang-menang menang Wey GGWP ya Oke Ini ability takut-takutin ya Menekut-nekut itu Udah dikeluarin sama Kakasih Cepet banget Oke Langsung tonjok Misis berhasil menang ya Dikluar-keluarin lagi Itu ability sama dia Oke mantap Copy no jutsu Copy no jutsu Sekarang ability Emumi Kuchiyose no jutsu Memanggil tengkorak-tengkorak Let's go Ayo Kakasih Kuchiyose Kuchiyose no jutsu Malah langsung dibunuh Wey keluar Masih hidup ternyata dia Oke Kakasih akan mengeluarkan Woy Itu darahnya masih ada loh Masih ada Masih ada 2000 Ya Jadi kenapa tiba-tiba Kakasih menang nih Red victory Hello Dan Kakasih juga berhasil Mengeluarkan jutsunya ya Copy no jutsu Misalnya misis Jutsu meniru ya Tuh ada pasukannya warna merah ya Soalnya Oke Ini mungkin karena terlalu deket ya Melihat pertandingan Antar Kuchiyose no jutsu Let's go Ayo keluar loh Keluar cepetan Keluar Oke berhasil keluar Oke akhirnya Kuchiyose no jutsu Let's go Pasukan pengkorak Saling bertarung Misis Oke mantap sekali Tapi Kakasih memang Getongkoraknya lebih banyak Dan lebih cepat ya Mantap sekali Oke Dengan jumlah yang banyak Sudah bisa menang nih Oke Ayo maju Tapi Kakasihnya mana ya Oh Kakasihnya hampir jadi zombie Eh udah jadi zombie deh Kakasihnya sudah terinfeksi Miss Remesis Dan Kakasihnya Kalah Kakasih Kalah Lawan Muminani Oke Ternyata Mumin Piraun Menang Miss Remesis Lawan Kakasih Buset dah Kelemahan Ability Kopi-kopian adalah Dengan cara Membunuh Kakasih ya Miss Remesis ya Dibunuh menjadi zombie gitu Jadi anak buah Lady Regent punya Ability Tendangan Memutar ya Oke let's go Tuh Mutar dia Mutar ya Oke Oh Kopi tornado ya Tornadonya doang Yang dikopi Oke Kopi tornado lagi Oke Kopi lagi Tornadonya Mantap Iya copy terus Oke Oh berhasil kena Cidori Miss Remesis Oke berhasil menang Melawan Lady Regent Mantap Kakasih nih bos Oke lawan Sensei Ini bakalan dikopi Suriken Tempes ya Oke Come on Suriken Tempes Oh dia bisa tanggis Project Tilo Oke mandap Oke mati dua Sudah buset Dah ayo Project T Wah kalah kena Suriken Wah gak sih gak sih gak sih Wah mati 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 Oke tanggis tanggis Oke Suriken Tempes No Jutsu Oke berhasil dikopi oleh Kakasih Di detik-detik terakhir Dan ya mati juga ya Akhirnya Oke Nice Sama-sama meningga ya Dua-duanya Oke Jadi Kakasih tidak terlalu Tahan Banting ya Miss Remesis ya Darahnya 4.000 Tapi culun gitu ya Sekarang dia bakalan meng-copy Jutsu Shogun Ya Hurrican Slash Let's go Hati-hati Aduh Kena tonjok mati Misere-misere Oke Masih Eh Udah mati ya dua-duanya Ewa parah sih Satu jauh lah dikit ya Oke come on Maju Oke dua-duanya meninggal Misere-misere Oke tenang masih ada satu Shogun lagi Oke ditonjok misere-misere Oke Hurrican Slash Come on Come on Aduh sakit Oke Shogun udah ngeluarin Hurrican Slash Tapi Kakasinya belum nih Wah parah Oke Kakasinya kenam Seremisis Kenapa begini Hahaha Oke lucu sih Oke come on Kakasinya Hurrican Slash Kakasinya Sebelum Shogunnya mati Waaay 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 Untung Shogunnya tahan banting Come on Shogun Kalah kan Kakasinya Wah kalah Kakasinya Sebelum meng-copy Hurrican Slash Hmm Apakah jangan-jangan Kakasinya Tidak bisa meng-copy Hurrican Slash Oke bisa kan Oke ini ability kita Wah 30 detik Hah Nah nih Selamat banget Cooldownnya Wah parah nih Wah tuh Cooldown apaan 20 detik Wah parah sih Wah gak bisa di-copy Ternyata Hurrican Slash Hurrican Slash Tidak bisa di-copy Lupa dari Spooky Masih ada Swordcaster Let's go Apakah dia akan meng-copy Swordcaster Tidak Malah Malah melayang-melayang Oke Pedang Swordcasternya Tidak di-copy Misalnya Yang di-copy Cuman mengambangnya doang ya Oke sedikit lagi Darah Kakasinya Dan dia akan meninggal Oke berhasil pelar ya Ability Swordcaster juga Bisa di-copy Bisa di-copy sama Kakasinya Jadi ability yang serba Unitnya mengambang-mengambang Tidak bisa di-copy Misalnya misalnya Kayak Swordcaster Reaper Bensi ya Dan Hurrican Slash juga Gak bisa Sayang sekali ya Hurrican Slash gak bisa di-copy Wah parah nih Oke Ada Warrior of Rani Ability mana kan Yang akan di-copy oleh Kakasinya Apakah laser-laser Oke Satu meninggal Oke Kemudian Kakasinya Oke Apakah Phoenix Akan di-copy Oke Nice Beredak Misalnya Oke Kakasinya Mana Kakasinya Ah Kakasinya cuman Berubah jadi burung Kakasinya Menggunakan jurus Perubahan wujud Misalnya misis ya Cuman jadi burung doang Yang diambil Ability Oh parah sih Oke Ayo kemana Oke Kakasinya Mengambang Misalnya misis Wah Kakasinya mengamuk Oke Kakasinya Pakai jurus Phoenix Weee Tapi dia terbang Kenapa begitu ya Wah Parah sih Oke Itu jurus apa Laser-laser dari langit Itu Kakasinya bisa copy Jurus dari langit Wah keren Wah Kakasinya menang coy Terbang di atas Keren 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 Wow Wih Kalian lihat Wah Dia berlistrik-listrik Berwarna merah Wow Oke Keren 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 Oke kali ini Ability Hades Mana Kayaknya akan di-copy oleh Kakashi Let's go Ayo Hades Oke Belum ada Ya Misereg bisnis Come on Kakashi Apakah Kakashi Tidak mau meng-copy ability Hades Weee Main pukul-pukul aja sih Oke Hades Hanya bisa diam Duduk Manis Santai-santai Oke dan mati Kursinya yang habis darah Oke dan Kena Cidori Selesai Oke Kakashi Tidak mau meng-copy ability Hades ya Bau busuk Oke Dan dia bersemenang Meskipun bokongnya kecucuk Misereg bisnis Buat arah sih Kasian ya Kakashi Penderitaan Seribu tahun Kalian tau jurus Penderitaan seribu tahun Ya bagus lah Sekarang kita akan meng-copy S. Giant Oke Let's go Oke berhasil Misere-misere Icebreed berhasil di-copy Mari kita lihat siapakah Yang akan bertahan Hingga hacker Kakashi Atau Kak S. Giant Dan mati Buset S. Giant yang menonjok S. Giant yang meninggal Apa yang terjadi Wow Sekarang melawan Apollo Let's go Oke Sepertinya bakalan memanggil jurus Ini Kakashi Oke Mari kita lihat jurus apa Oke jurus memanggil Panah-panah Oke merusul Misere-misere Kakashi gak ngotak Manggil panahnya Gak berhenti-berhenti Oke Dan Apollo langsung Jadi abu Oke mantap Siap orang-orang Ares Oke Ares sedaranya Lumayan tebel nih 4.000 Oke di atas 4.000 Let's go Kakashi Ares gimana Aduh Aresnya Langsung Itu ya Apa namanya Kita panggilin temennya Misere-misere Kakashi Cidorinya gak ngotak Demeknya langsung Membunuh Musuh tuh Langsung mati coy Oke Ayo Kakashi Ability-nya copy Aresnya ada disini Ayo Ability Ares itu Apa ya Ability-nya pake senjata ya Senjata yang di belakangnya tuh Ability Misere-misere Oke sama Ability Keluarin Duri-duri Dari tubuh Oke Oh Kakashi Mularkan juga Jurusnya Tapi dia mati Misere-misere Karena darah Ares Terlalu tebel Tebel Bingit Dan Ares Menang Oke Dread Oke Dread Jurus SS Oke mari kita lihat Oke Meninggal Misere-misere Oke Mana yang akan di copy oleh Kakashi Mari kita lihat Oke Tangkis-tangkis Kakashi memanggil Jurus ini Kabut S Kabut S Misere-misere Soalnya Kakashi Dipenuhi dengan Kabut S Kenapa itu yang di copy Ya ampun Kabut S Hasta gonna go Oke Sepertinya Kakashi Akan kalah nih Melawan 2 Dread King Sekaligus Ya dia kalah Misere-misere Wow tebel banget Kabut dia disitu Kabutnya berkumpul Misere-misere Oke ini slasher nih Let's go Come on Mana ini akan di copy ya Oke Kakashi sudah berhasil Membunuh 1 Oke Come on Kakashi Jurus mana Kakashi Oke Jurus Ini ya Sword dari langit Misere-misere Oke Come on Lagi-lagi-lagi Oh kalah coy Lawnya ini slasher Udah mulai tebel-tebel nih Unit-unit ya Kakashi kalah Misere-misere Oke Mantap jiwa Nice Odin punya ability banyak Udah Buset Berisik banget ya Suara Odin Oke Odinnya ada 2 Let's go Odin pertama pasti bakalan kalah Nah toncok ya Misere-misere Buset Temen makan temen ya Melempar kaki temennya Yang ada di depan Oke Come on Oke Meledak-meledak Buset Itu jurus siapa Yang mana Jurus Kakashi Oke Ini golem-golemnya Banyak banget lagi Udah lah Kakashi kalah nih Misere-misis Oke Tombak-tombak dari Odin Dan membunuh Kakashi Oke Sepertinya Kakashi Sudah mulai kewalahan Untuk meng-copy ability mereka ya Karena mereka ada Retro-lutable Oke Sekarang sudah ada Great Dragon Oke Napas api Napas api Oke Kakashi Napas apinya Kenapa kebawah Bukannya ke depan Hello Oke Akhirnya ke depan Tapi pendek banget ya Pendek banget Pendek sekali Oh Dan naganya meninggal Misere-misis Padahal Kakashi Sudah mati Tadi ya Wah Parasin Kakashi bisa membunuh Meskipun dia sudah Tiwas Naganya Meninggal Oke Ability Emperor nih Oke Emperor Come on Kakashi Dan kena gak nih Oke tidak kena Mantap sekali Emperor bisa selamat Misere-misis Nice Dan mati ya Oke Kakashi Meng-copy jurus Bayangan nih Soalnya ini bayangannya Kakashi ya Misere-misis Oke Wujudnya Kakashi Sekarang Ability One Punch Man Apakah Kakashi Bisa meng-copy Ability One Punch Man Mari kita lihat Let's go Oh mati Oke Akhirnya Kakashi Kalah satu lawan satu ya Melawan Saitama Dia kalah Misere-misis Oke coba Saitamanya Mister One kendalin dulu ya Mister One bakal Kendalin Saitama Oke Jangan serang Oke Tidak ada damage GG Saitama Bener-bener Tidak bisa di-hit ya Copy ability-in apa Kakashi Wah lama banget Oke Berarti si Kakashi Tidak bisa meng-copy Ability Saitama Misere-misis ya Sayang sekali Misere-misis Oke lah Thank you Kakashi Kamu harus meninggal Bye-bye Kena tonjok Tonjok-tonjok Mantap Alright Nice Oke Kita masih dalam eksperimen kali ini Kakashi akan menghadapi Ninja yang sangat keren Oke Sensinya next generation Dengan 24 abliti Suriken Tempes Ya Suriken Tempes Apakah Kakashi Bang meng-copy langsung 24 abliti Ataukah Cuman bisa copy Satunya doang Oke Kita tes Let's go Oke Gu Suriken Tempes Dari Sensinya next generation Sudah dikeluarin Kakashi Kakasinya belum ngeluarin jurus Mr. Emesis Apakah dia gak bisa ngeluarin jurus? Oke nge-lag dikit ya Oke Kakasinya terpental Dan dia muter-muter kenapa? Ini keleper-keleper kayak ikan kehabisan air Lah Suriken tepes tapi gak keluar suriken Wah parah sih Kelepek-kelepek Aduh Ayy Kakasinya bener dong copy jurus Oke kayaknya dia cuma bisa copy jurusnya satu doang Mr. Emesis tidak bisa ngeluarin jurus sekaligus Banyak-banyak banget Oke tuh kalian lihat tuh Kelepek-kelepek gitu Wah elah kayak ikan beneran Oke Mana surikennya gak keluar? Wah parah sih Oke memenangkan sensei next generation Oke Kakasinya tidak bisa meng-copy selangsung 24 ability ya Mr. Emesis Cuman bisa copy satu aja ya Satu ability itu bisa dia keluarin secara terus-menerus ya Hidden boss yang punya ability banyak Ability manakah yang akan di-copy oleh Kakasinya let's go Oke Kakasinya malah mati Mr. Emesis ya Kita tunggu Kakasinya menyerang Mr. Emesis Langsung meninggal buset Tonjokannya gila banget ya Untung kita punya resurrection ya Ayo Kakasinya Ability apa Kakasinya yang kamu pilih? Ability apa sih yang lu copy sih? Wah gue mati co Wah parah sih Ability apa ya? Nggak keluar coy Oke Mr. Emesis thank you semuanya yang sudah menonton Jangan lupa Slip button sure and subscribe Next kita bikin unit apa ya Di dalam Di dalam tips Oke Mr. Emesis punya ide 24 ability Copy ability Wow keren sih kayaknya Mungkin berhasil mungkin tidak ya Mr. Emesis Oke oke Jangan lupa Slip button sure and subscribe Oke see you in the next video Bye bye Da daa Sub indo by broth3rmax